Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Arly Nyanita Hari ini saya ada rapat pemain temedik Dan kita mau mencoba suatu Resto atau cafe baru Namanya di Payana Payana itu nama Jawa ya Oke, katanya sini dijual adalah Jajanan Javanis Terus Westernnya juga ada Terus Asia Dan Perkopian Karena yang punya ini hobi banget Jadi kita masukin Selamat datang Terima kasih telah menonton! 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 Ini udah npus? Ini udah久istan! Yudatbul! Kayaknya... Sedih dia... Dagingnya sapi sama... ... unfolda dan.. Kita今u kartingnya pokoknya! Ini terakhirin bukan kesempurongan! Isinya jus mangka sama jus nanas Soalnya juga harus gede dong Biar dia dijangkakan Supaya dijangkakan, ninggalin makanan Lanjutkan, apa lagi? Ini biar bisa terbang, sayangnya kanan kiri Aku tadi udah agak menyesal poson saya Ini kalau sape sebelah doang, aku kaktis yang benong Kenapa sape dua-duanya? Oh, baik sekali Kita tuh gak pesen cendilannya Aku sekalian ngelomporin dirimu Ngomong-ngomong 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 Tengah Ibu pesan apa? Aku pesan cuy mie, ini kalau nggak salah mau deh, nggak tahu deh. Ini isinya apa, Ibu? Ini fly gini, kebangkong. Ini daging giling, kayak kebangkong. Jadi aku suka melihat, nggak boleh pakai kecap ya, kecap itu ada harangnya, nanti ada kecapnya. Kita makan yang alamnya aja di tempat yang sama, aku suka banget sambal. Terus ini tadi ada opening buah-buahan ya, sebetulnya ada kerujak, apa maksudnya, bumbu, kacang. Tapi aku lagi nilai makan kacang, jadi aku ambil buahnya, jadi tomat. Terus yang ini, ini namanya rensar. Apa ya, nggak tahu deh ini apa? Oh itu yang... Tomat ya? Iya, tomat sama, itu ada biji selasi. Oke, jadi tempat ini baru, dua lantai, bisa untuk meeting, tempat pastirnya juga luas, pilihan macamnya, makannya macam-macam. Saya baru cobain satu ini, nanti kita dengar review dari teman-teman kayak apa. Pokoknya bisa dicobain di Wondosobo, di sini lihat, view-nya asik banget, karena ini konsepnya open ya. Ini outdoor di belakang, kita bisa makan sangat-sangat, lihat pemandangan di belakang. Ini pemandangannya hampir 300 derajat. Yes, kami dulu. Oke, makan dulu. Ya guys, ini aku pesen nilas saus mentega. Dan minumnya camp, itu tatuan antara stroberi sama yaku. Terus banget guys. Bisa cek ya. Nah yang ini aja deket, nyuruh fitri ya kan? Ini di Wondosobo. Ayo Pak Widi duduk. Kita coba minumannya nilas. Ada kayak gudangan begini ya guys. Ada selada, wortel, terus ini kupis ungu. Sudah habis makanannya? Sudah, sudah. Sudah, sudah makan sui mie. Sui mie? Oh, sama-sama ya ya. Sama-sama ya, ya. Sama-sama di sekopatnya ada air creamnya. Fitra pudding. Fitra pudding buat yang sampingnya. Termasuk saya. Termasuk saya. Termasuk saya. Mbak Mie goreng. Mbak Mie goreng. Sampingnya, capenya gimana ya Bang? Bentar. Mungkin temennya satu sapi doang. Kan satu sendok, satu sapi. Wow. Masa dipakai. Masa dipakai. Masa dipakai begitu. Oh gitu ya. Oke, selamat makan. Ini tokoh udah habis juga makanannya. Udah dari tadi ya. Oke, selamat makan semuanya. Hai Mbak Lili. Udah makan? Makanannya di bawah. Makanannya di bawah sini tau makan bareng. Aku di bawah saja. Aku cek si Birami. Oh yaudah. Makan yang banyak ya. Soalnya cek si Birami tau. Halo, udah ngerti siapa? Ya saya Dr. Ari. Dr. Ari pesennya apa tuh coba? Nasi goreng. Nah kamu kok di mana-mana pesennya nasi goreng sih? Di rumah nasi goreng, di reseo nasi goreng, di hotel nasi goreng. Paling bisa di toleransi. Oh gitu ya? Iya. Iya. Itu yang telur ya? Iya. Gimana komennya? Enak. Enak. Enak banget. Besok rencana mau ngajak keluarga kesini? Sudah. Sudah ya? Oh udah nyoba ya? Ya emang. Oke. Dengan Dr. Siapa? Humam. Dr. Humam gimana? Abis aku hafalnya kamu kalau udah pakai masker ya, jadi begitu buka aku bingung sendiri siapa gitu ya. Ada preoknya. Ada preoknya ternyata tertutupi. Dr. Humam pesen apa? Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Kamu orang Jepang emang? Jepang KW. Ini sipit dong ya. Boleh boleh boleh. Itu teriyaki ayam berarti? Ayam. Ayam. Suka ya? Enak banget. Udah pernah kesini sebelumnya? Belum. Besok ngajak temen-temen lagi gue. Kalau bisa bilang, sering-sering rapat disini ya. Oh, sering-sering rapat disini ya. Oh iya. Nanti kita sampaikan Dr. Toto dari belakang gue. Dr. Toto, Dr. Humam di pesan. Kalau bisa sering-sering rapat disini katanya. Saya udah ketemu dengan manajernya di Payana Cafe atau Resto & Cafe atau Gelatu? Rumah makan aja dulu ya. Oh rumah makan? Rumah makan. Sebenarnya ada memuanya segala mati. Jadi kita suka bikin level rumah makan ini sedikit naik aja nih. Oh gitu. Oke oke oke. Saya baru sekali kesini. Udah aku suka. Suka ya. Suka karena kayaknya apa sih namanya? Minimalis? Urbanis? Apa sih konsepnya? Apa sih sebetulnya? Ini ada kayak konsep semi-industrialis gitu. Ya iya iya gitu. Kalau untuk arsitek ya. Ini adalah arsitek? Bukan ibu. Tapi sedikit tanya tahu tentang beberapa konsep yang di kita ikuti. Iya jadi ini industri? Iya semi juga. Oke. Apa aja sih yang sebetulnya ditawarkan oleh Cafe di Payana ini? Cafe di Payana ini kita selain menawarkan bentunya menu-menu kita. Yang ada di antara kita. Kita juga menawarkan experience lain. Alaman lain seperti yang hospital kita di kita. Terus apa namanya. Tempat itu sendiri. Karena kita juga mencoba kalau di sekitaran kita ini kan ada view-nya bagus banget bu. Apalagi kalau pas lagi terang itu sebelah sana itu langsung ketemu sama Gunung Sintoro. Sana ya. Tapi ini sudah menutup awan. Iya menutup awan. Tapi kalau lagi serah banget itu Gunung Sintoro nya kelihatan jelas banget. Itu dari segi experience kita. Untuk menu makanannya kita ada 20 menut. 20 menut terbagi dari 3 segmen yaitu dari Nusantara, Oriental, dan Western. Dari berbagai menu makanan dan snack dan juga dessertnya. Untuk menu minumannya kita ada 30 menu. Beberapa sebagian adalah menu kopi dan sebagiannya menu non-kopi. Seperti itu. Jadi untuk menu anak-anak juga ada ya? Ada nanti. Seberapa menu yang non-kopi itu kan memang kita peruntukkan juga untuk anak-anak. Dengan namanya juga ada yang double gum taro. Itu kan eye casing banget, mirror casing banget buat anak-anak. Oh iya iya iya. Oke jadi yang untuk bawa ke keluarga kesini cocok banget. Kalau yang suka Japanese ada juga Japanese food nya juga. Nusantara food. Sama Asian food ya. Asian food. Oriental. Iya. Kemudian tempatnya ini luas banget. Parkirnya bisa lumayan ya. Tambah berapa mobil ya Mas. Sementara ini bisa sampai 15an mobil di depan. Kalau pas lagi malam itu kan ramai banget ya. Makanya kita mau memperluas lagi area sini. Buat bikin langan parkir biar bisa menampu lebih banyak lagi. Oh iya. Jadi salah satu fungsi Resto yang paling laku adalah parkir. Iya. Jadi kadang saya kalau lihat hotel lu. Kadang-kadang dia hanya menempatin sepem limanya. Iya. Jadi misi saja buat parkir. Jadi jangan lembunnya bagus. Tapi orang parkir di pinggir jar gak bakal laku. Oke. Jadi ini sedang dalam pengembangan ya Mas ya? Di belakang ini akan dibuat taman atau gimana? Sekarang sana untuk bikin semi outdoor. Ya nanti keren. Payung-payung gitu? Oh pakai ada semi gazebo gitu tuh. Sedang kita bangun. Oke. Biar mungkin sedikit bocoran juga. Entah terealisasi atau enggak. Tapi nanti mungkin ada stage juga buat performinkan di sini. Oh iya. Selama ini kan performinkan masih jadul di sini. Jadi kita bikinnya kita setidak keluar. Kita berikan sedikit uang buat orang-orang sobat dan utama. Buat musik-usik uang-usik uang-usik. Buat tetap berkreatif. Dan putih sepat buat ekspresi karya Amerika. Iya. Jadi tempat hangout yang pas banget buat kamu yang muda-muda. Atau yang udah tua tapi gak sesuai. Terus apa lagi ya? Ya berarti ini juga bisa untuk pesa utan, nikahan. Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa dipondisikan. Nanti bisa. Gimana lah apa caranya? Pokoknya dihias-hias semua sesuai keperluan Anda. Ini bukanya setiap hari? Setiap hari buka. Dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Post ordernya jam 3 malam. Oke. Secara untuk hari ini Sabtu malam minggu. Kita post order 7 malam. Tutupnya mimpi panjang. Tutup setengah sebelah. Jadi kalau malam minggu ini terambil banget? Terambil banget. Anak muda ya? Tapi warga juga rasu semua. Terambil juga. Oke. Bisa beritahu. Nanti mungkin untuk anak-anak Anda tentang rumahnya. Yang banyak hari ini. Kita coba. Saya pilih beberapa lukap ya. Family friendly lah. Yes. Harus itu. Oke. Namanya Mas Angga siapa? Angga Dulrahmawan saya. Angga Dulrahmawan. Orang mana Sobongan? Saya Wong Sobongan. Oh Sobongan asli. Background imunya mas? Saya pendidikan bahasa ijim. Oh gitu. Gak apa-apa. Tapi gak memasakan. Gulu pekerjaan barista. Oh gitu. Jadi sedikit banyak. Di dunia FNV kita lumayan. Sekitar dari 2015. Lalu pernah juga ke Australia untuk jadi panggilan di sana. Oh gitu. Selama 1 tahun. Terus kembali lagi ke sini. Masih paham menggunuti FNV di Kabupaten. Oke oke oke. Yang belum mau ke sini. Silahkan ke sini. Ke Dupayana. Ada buka tiap hari. Dan jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kalau kalian sempat buat sarapan. Buat makan siang. Buat makan malam. Atau sekedar kopi-kopi aja ya. Bisa banget. Oke. Sampai jumpa. Makasih ya. Makasih banget sama saya. Makasih 2022 Yulangan Nordapok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton